Jumat 3 Juli 2020, Bupati Minahasa Utara Foni Aneke Panambunan menerima bantuan dari Komuniti Sosial Responsibility atau CSR PT Minahasa Cahaya Lestari atau MCL berupa beras sebanyak 5 ton. Bantuan beras ini akan diperuntukkan bagi masyarakat Minahasa Utara di 10 kecamatan, dan per kecamatan 500 kilo yang terdampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yaitu Foni Aneke Panambunan sangat berterima kasih kepada PT MCL yang peduli memberikan bantuan beras untuk warga Minahasa Utara. Niat baik PT MCL sangat membantu masyarakat Minahasa Utara yang terdampak COVID-19, dan bantuan tersebut akan disalurkan secepatnya kepada masyarakat Minahasa Utara. Bupati Minahasa Utara Foni Aneke Panambunan mengatakan, Saya berharap kerjasama seperti ini terus ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat terlebih di tengah situasi pandemik COVID-19. Ya ini sebagai bentuk kepedulian kami Bu, untuk membantu penanganan COVID-19 di daerah Minahasa Utara. Bisa melalui lengkap kita memberikan bantuan 5 ton sampai dengan Desember Bu, penjananya 6 bulan ke depan. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah membantu masyarakat di kemaharan. Terima kasih banyak ya, sampaikan buat Pak Luhud yang sampai, terima kasih banyak. Ini untuk masyarakat Minahasa Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Oke. Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Kabupaten Minahasa Utara.